Alhamdulillah bolu pisangnya sudah ready Ini bolu pisang topping mesis ya Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya teman-teman Hari ini aku mau buat bolu pisang Yang mana bolu pisang ini tanpa telur teman-teman Nah apa aja bahannya Yuk kita lihat ya Ini margarin cair sekitar 100 ml ya Margarin cair yang udah dicairin Ini baking powder 1 sendok teh 1 sendok teh dan garam 1 sendok teh ya Dan 3 biji pisang yang sudah matang banget ya Dan ini 10 sendok makan 10 sendok makan tepung terigu teman-teman 10 sendok penuh kayak gitu ya Oke dan ini adalah susu full cream Kita pakai setengahnya yaitu 100 ml ya Ini ada 200 ml sih ya Dan ini adalah susu kental manis ya Nanti kita tambahi 2 sendok makan aja Oke bagaimana caranya? Ikuti ya Terima kasih Oke caranya Kita kupasih pisangnya Dan kita lumet halus Memakai garpu atau boleh terserah teman-teman ya Oke kita lumet sampai halus Kita tambahkan 1 sendok permipan ya Permipan atau pengembang roti ya teman-teman Oke dan kita tambahkan garam sama baking powdernya Kita campur ya Oke setelah itu Tambahkan susu full cream Ini aku pakai setengah yaitu 100 ml ya Nanti kita campur sampai rata Dan juga tambahkan susu kental manis Ini 2 sendok makan aja ya Aku pakai gula merah ya teman-teman Tambahi gula merah sekitar 150 gram ya Kita campur aduk Dan terakhir tambahkan gula Nah tergantung teman-teman ya Kalau mau manis Kalau mau enggak Bisa ditambahi gulanya ya Dan tergantung teman-teman ya Nah setelah gulanya tercampur Selanjutnya kita masukkan Tepung terigunya Dan kita aduk rata Sampai rata ya Setelah tercampur rata Kita masukkan Pisang yang tadi Kita udah lumati ya Dan kita campur aduk lagi Kita campur sampai Dan terakhir Kita tambahkan Margarin cairnya ya Margarin atau blue bean Kayak gitu ya Dan kita campur rata Kembali Oke kita Uleni Apa namanya Kita kasih sedikit Margarin ya Blue bean Itu rice cookernya Biar nanti Enggak lengket ya Oke Adonannya Sempurna ya Seperti ini Enggak kental Enggak encir Kayak gitu Aku memakai Rice cooker ya teman-teman Enggak memakai Apa namanya Ya Open Atau dikukus Ini boleh dikukus Boleh diopen Terserah kalian ya Tapi aku pakai Rice cooker aja Oke kita tuang Dan selanjutnya kita open pakai rice cooker ya teman-teman Kita buat selama 40 menit Maka dia matang Oke sudah siap Dan terakhir Kita hiasi dengan mesis ya teman-teman Terserah ya Selera masing-masing ya Tapi aku mau hiasi dengan mesis Biar cantik dan enak Oke setelah itu kita tutup lagi Satu menit Suraya Editing D helo D helo D helo D helo Uh B Leah